Presiden Joko Widodo, sejumlah menteri, serta Kapolda Metro Jaya bergabung dengan ribuan orang dalam acara Silaturrahim Nasional Ulama Rakyat yang digelar Sabtu Siang di Ekovention Building, Ancol, Jakarta. Acara diselenggarakan oleh DPP Partai Kebangkitan Bangsa dengan tujuan berdoa bersama untuk selamatan bangsa. Ini merupakan gerakan antisipasi terhadap pengaruh negatif berbagai isu politik yang beredar di masyarakat. Ada rasa khawatir, ada curiga, ada rasa sukses, suasana panas, kita doakan setelah doa kita hari ini, Jakarta aman, nyaman, tenteran, damai. Demi keultuan bangsa, masyarakat diimbau untuk tetap menjunjung tinggi asas binika tunggal ika. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tim Liputan melaporkan untuk NET.